ADMS memimpin lantunan sholawat asil di puncak satu abad Nahdlatul Ulama NU ADMS menjadi konduktor ratusan ribu nahdiin yang hadir di Stadion Delta Sidoarjo, Jawa Timur selasa 7 Februari 2023 ADMS merasakan nuansa syahdu saatnya dikonduktor lantunan sholawat asil Dirinya merasakan sebuah rasa yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata Allahumma salli ala seyidina Muhammad Fa asli lizalimin bilzalimin Wa akhrijna min baynihim salimin Wa ala alihi wa sahbihi wa salimim ADMS juga turut meracik dan mengaransemen ulang sholawat asil Bahkan ADMS tak kuasa menahan air mata, mendengar dan mendalami makna sholawat asil Beberapa kali mataku basah saat menulis aransemen sholawat ini Ada getaran yang mengharukan saat merangkai harmoninya Ada rasa yang sulit dijelaskan saat merajut orkestrasinya jelasnya Kemudian empat anak spesial turut melantunkan sholawat asil Yaitu Azamu Jizat, Majedah, Syed Syauki Alaidrus, dan Yasmin Najma ADMS pun kembali merasakan nuansa spiritual Azam Nur Mukjizat tampil memukau dalam peringatan 1 abad NU di Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur Dalam acara puncak 1 abad NU Azam menjadi salah satu vokalis pilihan NU Yang membawakan lantunan sholawat asil bersama 3 vokalis cilik lainnya Lantunan sholawat itu diringi aransemen komponis kenamaan Indonesia ADMS, suara merdu Azam melantunkan sholawat Menggetarkan ribuan umat muslim yang khusyuk mendengarkan di tempat itu Semua larut dalam alunan sholawat yang dinyanyikan bocah spesial tersebut Azam Nur Mukjizat merupakan bocah kelahiran Mojokerto Saat ini ia berusia 12 tahun Bocah dari ibu solikatin ini Menjadi santri di pondok pesantren Tafizul Bani Anwar Mojopilangkem lagi Mojokerto Serta bersekolah di SLBPKK Grebok Mojokerto Ia terlahir dengan kelainan yaitu tanpa kelopak mata Saat melahirkan, ibunya tidak langsung dipertemukan dengan Azam Keluarganya menginginkan Azam Nur Mukjizat untuk dioperasi Akan tetapi Dr. Amerika menyarankan agar tidak dioperasi Karena jika dioperasi akan menimbulkan hal yang bertambah buruk Di balik kelainan tersebut Azam Nur Mukjizat mempunyai bakat penyanyi dengan suara yang bagus Dia mengembangkan bakatnya dengan membuat channel Youtube sekitar 2000 subscriber yang berisi album lagunya Pada bulan Januari kemarin, Azam Nur Mukjizat mengikuti audisi seleksi Solawat Asigil 1 abad NU